Intro Halo selamat sore Sobat 7 Aku Feby, host Jejak Petualang Kali ini kita akan ngobrol tentang public speaking dan juga belajar bagaimana cara menjadi host adventure yang baik Hanya di Sabtu Me Time Trans 7 Intro Ya public speaking itu penting banget dan menurut aku itu menjadi hal yang paling dasar yang harus kita punya karena bergunanya itu gak cuma di dunia pekerjaan aja tapi dalam kehidupan sehari-hari juga penting kalau kita sudah menguasai public speaking pastinya di dunia lain itu semuanya akan berjalan dengan baik dan lancar jadi jangan lupa belajar public speaking Intro Oke jadi yang harus dipersiapkan dalam public speaking yang pertama itu adalah materi jadi kalau kita mau ngomong di depan publik memang harus tahu apa yang mau kita sampaikan kalau misalnya kita udah tahu udah deh tinggal pede aja gimana cara ngomongnya otomatis nanti kita akan bisa berbicara di depan kamera dengan lancar itu kalau di depan kamera kalau di depan audiens juga pastinya kita akan lebih fokus Cara mengatur body language benernya ini tuh bergerak dengan sendirinya jadi ketika kita tahu mau ngomong apa otomatis nah ini natural aja tangannya gitu jadi mungkin harus perbanyak jam terbang tapi kalau misalnya belum ada kita bisa latihan di mana coba di depan cermin kita ngomong di depan kaca kita bisa ngeliat diri kita sendiri itu seperti apa cara ngomongnya seperti apa tangannya bergeraknya bagaimana itu menjadi latihan yang paling dasar dicoba ya jadi sebenarnya kendala itu bisa datang dari mana aja pertama mungkin gugup terus kita kalau udah gugup otomatis gak percaya diri nah caranya kita harus membalikan mood tersebut itu menjadi percaya diri fokus sama apa yang ada di depan mata jadi kita bisa menjalankan public speaking dengan baik dan lancar terus gangguannya apalagi ya selain gugup mungkin kita lagi sakit atau mungkin kita tiba-tiba lupa nah kalau lagi lupa gimana sih nah kita alihin aja tuh sama audiens kayak kita ajak Q&A mungkin nah itu bisa menjadi satu pengalihan yang cukup oke jadi kan lebih ada interaksi tuh jadi makin seru aja jadi lebih enjoy sama kalau misalnya lagi galau atau lagi bad mood itu tuh gangguan yang paling sering banget terjadi biasanya kalau aku lagi galau gitu yang pasti ketawa aja bareng temen-temen yang ada di sekitar misalnya kalau sama audiens kita ajak ngobrol tuh audiensnya terus kita ketawa bareng atau sama tim kita bercanda-canda aja biar kita tuh lupa sama apa yang terjadi di belakang karena kita nih sebagai host bener-bener harus stay di depan kamera itu harus kelihatan keren tanpa ada masalah apapun itu udah menjadi salah satu tugas jadi pasang muka yang ceria terus fokus sama apa yang ada di depan mata cara mengatasi gugup itu sebenernya tergantung masing-masing tapi kalau aku punya tips jadi yang pertama itu harus tarik nafas dulu dalam-dalam terus keluarin kalau kita udah ngerasa tenang terus ngomongnya juga jadi tenang otomatis kita juga akan lebih fokus terus dengan apa yang mau kita sampaikan jadi awalnya aku itu dulu ikut modeling nah dari modeling aku jadi banyak banget nih link tentang entertain setelah itu aku ikut casting deh di beberapa TV menjadi seorang host karena memang aku tuh basicnya komunikasi jadi aku pengen tetep ada jiwa-jiwa komunikasinya gitu makanya sekarang aku belajar untuk menjadi host nah makanya nih buat Sobat 7 itu gampang banget kalau mau mencari peluang menjadi seorang host biasanya banyak kok tersebar di mana-mana info host misalnya host TV apa gitu atau menjadi news anchor atau menjadi host-host di off-air juga gak apa-apa sih bisa itu bisa menjadi jam terbang kita supaya kita bisa punya banyak pengalaman jadi kalau misalnya pengalamannya makin banyak yang pasti ngomongnya juga nanti akan semakin lancar dan semakin pede sebenarnya yang harus dipersiapkan itu pertama kali mungkin fisikal ya karena kalau misalnya berpetualang udah pasti itu akan menjadi kegiatan yang melelahkan tapi menyenangkan jadi kalau fisik kita udah oke otomatis ke depannya juga bakalan oke gitu lancar terus selain itu mungkin kita juga harus mempersiapkan mental karena kalau kita berpetualang kita akan menemukan keadaan alam yang sulit untuk ditebak mungkin bisa tiba-tiba hujan bisa tiba-tiba panas dan kita harus bener-bener bisa untuk mengalahkan itu semua udah capek panas dingin misalnya ya kita harus bisa ngalahin itu jadi fisik dan mental itu penting banget dan yang ketiga yang pastinya peralatan mungkin kalau misalnya menjadi seorang traveler kita mau naik gunung gitu kita harus punya beberapa peralatan untuk naik gunung atau kita mau berpetualang ke mana ke laut nyelam ke air kita juga harus punya beberapa peralatan seenggaknya ada jangan kosong-kosong banget kendala yang pernah aku dapetin waktu di jejak petualang itu baru banget terjadi beberapa minggu yang lalu jadi aku tuh ke suatu tempat namanya desa tertinggi di Ranupani itu kaki gunung Semeru dan aku gak nyangka ternyata disana itu dingin banget dinginnya itu bisa mencapai 6 derajat celcius dan aku tidur gak cukup pake jaket aja jadi aku udah pake baju aku pake jaket aku double lagi itu pake sleeping bag kaos kaki double bahkan aku pake kupluk karena itu dingin banget jadi kalau misalnya dingin kan akan lebih susah untuk tidur cara menghangatkannya ya seperti itu makanya kalau misalnya temen-temen mau traveling kita tuh harus cari tahu dulu tuh tempat yang mau kita tuju kira-kira suhunya disana seperti apa terus kondisi lingkungannya seperti apa nah itu bisa menyesuaikan perlengkapan yang harus kita bawa itu penting banget jadi sebenernya memang aku tuh bukan anak petualang banget awalnya tapi waktu jaman kuliah tuh memang sering traveling tuh ke daerah-daerah sekitar kampus lah ya gitu nah setelah itu semakin kesini aku kayak semakin ternyata kayaknya jiwa traveling gue nih kayak meronta-ronta gitu ada casting jejak petualang akhirnya aku ikut dan ternyata setelah masuk petualang itu menjadi belahan jiwa buat aku dan kalau misalnya temen-temen nih mau mencoba menjadi seorang petualang traveler gitu emm sebenernya cukup dengan banyak mencoba hal baru terus mungkin karena rasa penasaran kita yang tinggi itu bisa membuat apa ya diri kita tuh pengen explore lebih jauh lagi tentang alam di Indonesia Indonesia tuh bener-bener kaya banget loh makanya harus banget traveling keliling Indonesia keuntungan menjadi seorang host jejak petualang itu banyak banget ya mungkin salah satunya privilege tapi aku tidak memanfaatkan privilege itu untuk hal yang negatif justru aku memanfaatkannya dengan hal yang positif mungkin salah satunya adalah kegiatan di Indofest temen-temen pasti tau dong Indofest itu pameran alat-alat outdoor terbesar se-Asia Tenggara nah nanti jejak petualang juga akan mengisi salah satu acara di stage tersebut jadi temen-temen nanti jangan lupa datang itu salah satu keuntungannya terus mungkin juga karena menjadi host di TV kita jadi lebih dikenal sama temen-temen juga gak sih temen-temen mungkin pekerjaan juga jadi datang ke kita jadi selagi kita mengerjakannya dengan happy dengan hati itu pasti nanti ada pekerjaan yang datang juga untuk kita menjadi seorang host JP kita tuh harus apa aja sih? yang pertama pastinya tuh kita harus percaya diri terus harus berani terus harus mempunyai public speaking yang oke ya seenggaknya basic lah nanti semuanya bisa di asah terus harus berani kena panas jangan takut sama matahari lho hmm kamu juga harus bisa makan makanan ekstrim terus toilet harus bisa dimana aja bisa beradaptasi dengan alam beradaptasi juga dengan tim pastinya karena kita tuh akan pergi trip lama loh sama tim jadi itu harus dipersiapkan udah mulai tau kan ini bocoran loh dari aku untuk menjadi seorang host jejak petualang Gimana nih Sobat 7 udah makin tau kan tentang petualangan tentang public speaking jadi semakin terbuka nih wawasannya semoga bermanfaat ya buat temen-temen Sobat 7 sekarang Febi pamit menurut diri dulu dadah Menuju 2 dekade jejak petualang dan selalu mempunyai sesuatu yang spesial seperti apa ya sesuatu dan surprise-surprise yang akan diberikan oleh jejak petualang ikutin terus pokoknya jejak saya jejak petualang Bersambung Jangan lupa like, share, share, dan subscribe Terima kasih.